Kitab Masmur, Pasal 32 Kebahagiaan orang yang dosanya telah diampunkan Alangkah bahagianya orang-orang yang kesalahannya telah diampunkan Alangkah besarnya suka cita apabila dosa-dosa sudah ditutupi Alangkah leganya hati orang yang telah mengakui dosa-dosanya dan Allah telah menghapus semua dosa itu Dahulu aku tidak mau mengakui dosa-dosaku Tetapi ketidakjujuranku membuat aku sengsara dan memenuhi hari-hariku dengan keputus asaan Siang malam tanganmu terasa berat menekan aku Kekuatanku menguap bagaikan air di bawah terik matahari Sampai akhirnya aku mengakui segala dosaku kepadamu dan tidak lagi berusaha menyembunyikannya Aku berkata dalam hatiku Aku akan mengakui dosa-dosaku kepada Tuhan Dan engkau mengampuni aku Semua kesalahanku dihapuskan Sekarang aku berkata bahwa setiap orang yang percaya Hendaknya mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan Selagi ada kesempatan untuk memohon pengampunan Kalau ia berbuat demikian Ia tidak akan dihukum Engkau adalah tempat persembunyianku dari setiap topan kehidupan Engkau bahkan mencegah aku dari jatuh ke dalam kesulitan Engkau mengelilingi aku dengan nyanyian-nyanyian kemenangan Tuhan berkata Aku akan mengajar engkau dan membimbing engkau sepanjang jalan yang paling baik bagi hidupmu Aku akan menasihati engkau dan memperhatikan kemajuanmu Janganlah berlaku seperti kuda atau bagal yang tidak berakal Yang harus dikenakan tali kekangi mulutnya supaya menurut Banyak kesedihan menimpa orang jahat Tetapi kasih setia Allah mengelilingi orang yang mempercayakan diri kepada Tuhan Karena itu Bersuka citalah di dalam dia Hai semua orang yang telah menjadi miliknya Dan bersorak-sorailah Hai semua orang yang taat kepadanya Terima kasih